Reformasi Birokrasi berupakan langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien. Selain itu, Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan prima serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Seiring dengan visi dan misi presiden, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan kinerjanya salah satunya melalui peningkatan fasilitas demi kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terletak di Jalan Dokter Cipto No. 64 Semarang memiliki 71 unit pelaksana teknis yang terdiri dari 62 UPT Pemasyarakatan, 6 kantor imigrasi, 1 Rudenim, 1 Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan 1 Balai Harta Peninggalan. Pada tahun 2021, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah mencanangkan pembangunan zona integritas untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan memperhatikan 6 area perubahan. Manajemen perubahan Untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja, Kamil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melakukan penyusunan tim kerja, dokumen perencanaan, hingga pemantauan pembangunan zona integritas. Melalui pimpinan sebagai role model, adanya agen perubahan, dan melibatkan seluruh pegawai dalam berbagai kegiatan. Penataan Tata Laksana Kami telah menerapkan SOP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang terukur. Mempublikasikan persyaratan, alur, waktu, dan biaya layanan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta penggunaan teknologi informasi untuk monitoring kerja melalui pemanfaatan e-performance, sisu maker, dan SIMPEC. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham, Jawa Tengah dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pemberian reward and punishment, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta penetapan kinerja individu, penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan penetapan indeks kinerja utama serta adanya pemantauan secara berkala merupakan upaya kami dalam menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguatan pengawasan, public campaign, pembentukan tim UPG, pemasangan CCTV, penerapan sistem pengawasan internal, dan ketersediaan media pengaduan, serta kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi sistem penjagaan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wawonang telah dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan praktek tata kelola unit kerja organisasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang bebas dari KKN. Peningkatan kualitas pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, kantor wilayah Kemenkumham Jawa Tengah membuat berbagai inovasi diantaranya perbaikan fasilitas pelayanan yang mana sebelumnya pelayanan masih dilakukan di masing-masing ruang kerja kini telah diresmikan layanan bersama satu pintu guna meningkatkan transparansi dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan. Tidak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya juga menggelar bakti sosial dengan membagikan 825 paket bantuan kepada PPNPN dan masyarakat di sekitar kantor wilayah melalui program KUM HAM Peduli KUM HAM Berbagi. Sebanyak 350 paket diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Sari Rejo, 350 paket kepada masyarakat Kelurahan Bugangan, dan 125 paket kepada PPNPN dan pegawai kantor wilayah yang sedang menjalani isolasi mandiri. Guna mendukung program revolusi digital dari Kementerian Hukum dan HAM, kami telah menciptakan beberapa inovasi di bidang teknologi informasi, di antaranya SIDUKMAN, sistem dukungan manajemen berfungsi dalam pemantauan agenda kegiatan dikanwil maupun unit pelaksana teknis, penerapan e-call pool, dan infografis dari unit pelaksana teknis. SILANDU, sistem informasi layanan terpadu, memiliki beragam menu layanan yang ada dikanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah agar masyarakat dapat menerima layanan secara online, mulai dari pelayanan hukum dan HAM, keimigrasian, pemasyarakatan, dan info-info layanan lainnya. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja, Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah telah menghadirkan SIMONA, sistem informasi corona, yang dapat diakses melalui laman simona.kemenkumham.go.id. Dengan menggunakan NIP dan password masing-masing pegawai, dapat melaporkan kondisi kesehatannya setiap hari. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dari deteksi dini penyebaran COVID-19 di kantor wilayah. Seluruh inovasi yang kami hadirkan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan butuh pelayanan serta membangun budaya pelayanan prima bagi masyarakat. Saya, Midian Siobing, Kepala Kandil di Jenderal Perbendaraan Provinsi Jawa Tengah, mendukung Kandil, KUM HAM Jawa Tengah untuk mengikuti penilaian WBK, WBBM. Semoga sukses, dapat meningkatkan kinerja, terutama kelaksanaan anggaran dan resumsi pelanjang yang sampai saat ini sudah mencapai 62 persen. Ini satu hal yang saya cakap betul adalah konsistensi. Konsistensi dari rekan-rekan Kandil Kandil Kepuluhan Jawa Tengah ini untuk terus melakukan reformasi birokrasi di awal lindingan revolusi mental dan kemudian ada revolusi digital. Di sini saya dapat informasi sangat jelas, pelayanannya sangat bagus, orang pegawai bayi itu lama sekali. Pelayanannya cepat, tepat, dan luar biasa. Pelayanannya sangat luar biasa, cepat, tepat, dan baik. Semoga hal ini bisa dipertahankan terus, luar biasa. Semoga terus. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan KAM, khususnya KAM BIN KAM Jawa Tengah, yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Kemudian dalam pelayanan tersebut, memberikan update data, termasuk pelayanan-pelayanan yang lain, yang sangat membantu seluruh rekan-rekan anggota Menteri Suci Jawa Tengah. Kami di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, khususnya di Subak Kepegawaian dan Tata Usaha, telah memberikan kemudahan informasi. Anytime, anything terkait pelaksanaan tursi di bidang kepegawaian, dengan mudah dapat kami terima. Sehingga penerapan atau implementasi e-office dapat berjalan dengan baik sampai dengan pilihan. Bagi kami melakukan pelayanan izin penelitian pada aplikasi Silandu. Sejauh ini, dalam mengajukan izin penelitian di website Silandu itu, dirasakan sangat mudah, cepat, dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dengan semangat komunikatif kompak dan solid, berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tanpa penghutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Siponda. Aku adalah maskot pembangunan zona integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Apa kalian tahu akronim Siponda? Siponda adalah singkatan dari sinergi, inovatif, profesional, optimis, non-diskriminatif, dan akuntabel. Siponda diambil dari seekor burung kepodang yang melambangkan kekompakan, keselarasan, optimis, dan keindahan pun dibekerti. Mari kita berikan pelayanan terbaik selaras dengan filosofi Siponda. Kanwil Jateng, pasti wow, pasti WBK. Terima kasih.